Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya sehat kabar baik Alhamdulillah dan Allah wa'ayyakum majma'in Pada kesempatan kali ini Taufiq Rahman Penyuluh Agama Islam Kabupaten Kebumen ingin menyampaikan materi terkait dengan kerukunan beragama Bukan hanya internal agama juga intinya kita harus rukun antar sesama warga negara Republik Indonesia khususnya Apalagi tahun 2002 ini hampir menjelang 2023-2024 nanti sebentar lagi akan ada isu-isu politik Dimana antar masyarakat dengan pemerintah masyarakat dengan ulama pemerintah dengan ulama itu saling berbenturan saling dibentur-benturkan Itu saya harapkan jangan sampai terjadi jangan sampai politik momentum pemilu itu menjadi perpecahan diantara kita semua bukan terkhusus hanya momentum pemilu tapi ya kita dalam kehidupan sehari-hari harus mengoptimalkan kerukunan kita antar keberkehidupan manusia utamanya di Indonesia ini satu hal yang sungguh saya ingat waktu saya di pesantren guru saya Sheikh Hunnamaymun Subir mengatakan aku paling orang seneng naik aku dibentrok-bentrokna dibentur-bentur ke karo pemerintah karo kiai-kiai liane juga itu kurang lebih yang saya ingat beliau Mbah Maimun berkali-kali mengatakan demikian artinya apa? beliau tidak meridui beliau tidak merestui adanya perpecahan diantara kita apalagi antar sesama umat Islam ya harus kita pina harus kita jaga intinya di dalam sebuah hadis Al-Kamakal manis takhofal umaro khosirat dunia barang siapa yang meremehkan pemerintah maka dunianya akan rugi dunianya akan hancur contoh sederhana saja lah ketika sampeniku gak akur karo RT ini gak akur karo lurai sampen padal ngarep-ngarep BLT ngarep-ngarep PKH orang uman hancur sampen itu sakitnya disini ya kan ya itu contoh kecil saja jadi jangan sampai kita berbentrokan dengan pemerintah kita boleh mengingatkan sekiranya pemerintah itu fatal dalam mengambil kebijakan maupun keputusan gitu ya kemudian manis takhofal ulama khosirat dunia siapapun yang meremehkan ulama maka agamanya akan rugi anda tahu anda sekarang merasa pintar itu berkat siapa utamanya pintar dalam hal beragama itu berkat siapa berkat kiai berkat para ustadz yang menunjukkan anda yang menggiring anda bisa membaca alih bak, tak, sak dan seterusnya itu siapa ustadz kiai gitu ya laulal ulama lasor nasu kalbaha'im andaikan tidak ada ulama tidak ada kiai tidak ada ustadz manusia ini akan seperti kerbo sapi ya yang dikejar hanya urusan hawa nafsu mangan turu mangan turu mangan turu kita gak mau seperti itu kan makanya jangan sampai kita itu bermusuhan atau meremehkan dengan para alim para ulama bahkan ketika kita ngerasani kiai ngerasani ulama ketahuilah bahwasannya ya dagingnya ulama itu adalah beracun ya kita ketika ngerasani dengan sesama teman itu bangkai saja dagingnya itu ya belum ada kata-kata racunnya tapi ketika kita yang dirasani kita adalah para alim para ulama itu sama saja kita memakan dagingnya dan itu sifatnya beracun hati-hati dengan para ulama kemudian manistahufal jiron khosirol manfa'ah ya kita jangan sampai meremehkan tetangga-tetangga kita sekalipun tetangga kita mungkin orang yang miskin tetangga kita cuek dengan kita tapi jangan dibalas dengan cuek karena apa ada apapun dengan diri anda di rumah anda maka orang yang pertama kali tahu dan orang yang pertama kali menolong kita adalah tetangga kita jadi jangan sampai kita meremehkan tetangga sebaik mungkin hubungan kita dengan tetangga harus yang harmonis kemudian manistahufal khosirol mawadda ketika kita meremehkan keluarga besar kita maka kita akan mengalami kerugian dalam hal cinta kasih coba bayangkan anda dengan kakak anda dengan adik anda tidak pernah rukun coba ketika anda mengalami kesulitan hidup seorang biasanya curhatnya keluarganya sendiri yang paling dekat kakak adik lantas ketika dengan kakaknya bermusuhan adiknya bermusuhan iya sekarang anda merasa bisa hidup sendiri tapi suatu saat nanti memalami kesulitan mau kepada siapa kita minta pertolongan ya sedangkan keluarga kita sudah tidak ada lagi yang simpati dengan kita karena sikap kita paham ya untuk yang terakhir ini juga dengan istri kita dengan pasangan kita kita harus rukun karena ketika sampai tidak rukun kita itu meremehkan keluarga kita diri sendiri ya meremehkan istri sebaliknya meremehkan suami maka khosiro tibal ma'isah ya kita tidak akan merasakan enaknya mencari nafkah padahal istri anak semua itu adalah motivasi atau motivator kita dalam mencari nafkah dibalik kesuksesan Bapak Lurah ada Bu Lurah yang selalu mendukung dari berbagai arah dibalik kesuksesan Pak Jokowi ada Bu Iryana di belakang yang senantiasa setia mengeloni eh maksudnya setia dalam mendukung perjuangan suami demikian video singkat semoga bermanfaat salam dari penyuluh agama Islam Kecamatan Patrusuh Kabupaten Kebumen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kecamatan Patrusuh